Intro Oke sahabat semua Kita aktifasi aplikasi MyOrbit Dengan menggunakan Orbit Pro H1 saat ini Namun carakan ini kita akan mengaktifasi lewat MI Oke yang pertama kita akan siapkan passwordnya Password itu ada di bagian belakang dari Orbit Pro H1 Sekarang kita konek dulu dengan TESEL HOME 1044 ini Kita koneksi yang 5G saja Kita masukkan passwordnya Sebelumnya email yang menggunakan Gmail Kita sudah buat Oke sudah terhubung TESEL HOME 1044 5G Ini adalah 5 GHz dari Orbit Pro H1 Dan kita langsung membuka aplikasi Orbit Oke posisi aplikasi Orbit sudah terbuka Kita klik aktifasi Kita klik lanjutkan Scan kode QR Oke kita Iya Oke sekarang sudah terrescan Dengan nomor SIM nya Dan juga namanya Kita klik lanjutkan Nah disinilah kita akan masukkan email yang kita akan buat Email yang kita sudah siapkan Benar-benar email baru Dan kita siap untuk membuka dan bisa melihat Jadi emailnya sudah harus aktif Bukan email yang belum dibuat Oke kita akan masukkan emailnya Kita klik daftar Kemudian kita beri nama Kemudian kita akan masukkan nomor handphone dari kartu Orbit Kemudian password Ini adalah password lodging Password yang dimaksud ini adalah password lodging ke aplikasi MyOrbit Jadi kita buat yang mudah diingat saja Sudah selesai dan kita klik daftar Dan kode verifikasi akan dikirimkan ke gmail Dan kebetulan emailnya aktif Kita buka kode verifikasi dan kita inputkan Kita klik lanjutkan Sahabat Oke Disini muncul file let Kita klik lanjut lagi Ini bukan kadaluarsa Akan tetapi kita coba untuk back Disini Masukkan email yang tadi Coba kita klik daftar Akan ada berita Akun ini sudah terdaftar Jadi itu jika file let Namun sudah terdaftar Dengan demikian Ini sudah terdaftar Kita back Nah disini ada menu aktifasi Sudah selesai Dan kita coba untuk logic Sekarang kita akan logic menggunakan email yang sudah kita buat Yang sudah kita daftarkan tadi Walaupun terbaca file let Tapi itu sudah Terdaftar Oke kita klik lanjutkan Dan password yang kita buat tadi Yang dianggap gagal tadi Kita klik lanjutkan Nah sahabat Benar-benar sudah sukses Dan sekarang kita sudah login Masuk ke dalam Dashboard dari aplikasi Orbit Oke sahabat Kita sudah lakukan pengisian pulsa Kita bisa cek disini Oke Pulsanya sudah 25.000 rupiah Kemudian kita akan geser ke bawah Kita beli yang 10GB Untuk 7 hari Kita bayar pulsa 25.000 Kita bayar pakai pulsa Kemudian kita klik bayar Tahapan selanjutnya Kita akan klik 3 pagi hari ini Kemudian pengaturan perangkat Nah pengaturan wifi Kemudian pengaturan perangkat Web filtering Disini ada Yang pertama kita hubungkan dulu Modem berhasil Oke Sudah selesai Dan sahabat bisa lihat 10GB saat ini Sudah Tessel Home 10.4.4 Dan kita coba uji Untuk speed testnya Ini adalah performa di sore hari Lumayan fantastis Downloadnya 5 di atas 50mbps 58-59 Yang 60mbps tembus 60mbps dengan pinknya 83 Ini adalah pin bundling yang rata-rata besar Download 62,6mbps Dan kita lihat uploadnya pun Masih di atas 40mbps Uploadnya 40,2 Oke Untuk mengganti nama wifi Tessel Home 10.4.4 Kita akan masuk ke Pengaturan wifi Kemudian ini akan kita ganti Oke Kita klik ubah nama Wifi nya ini Kita akan berubah menjadi Oke Kita ganti nama password Dan nama wifi nya Di aplikasi Dan kita klik simpan Oke Sahabat Sudah terhubung Artinya Sudah sukses Oke Sahabat Sekarang sudah terhubung lagi Karena modem sudah kita reset Sehingga kembali Kepada nama default nya Tessel Home 10.4.4 5G ini yang 5 GHz Coba kita lihat aplikasinya Oke Sahabat Setelah modem kita reset Aplikasinya tetap Karena modem sudah tidak terhubung Karena kita sudah reset modem Sehingga aplikasinya Masih tetap bisa melihat Berapa kuotanya Dan masih bisa tetap membeli kuota Jadi tidak ada Pengaruh dengan aplikasi Hanya tidak terhubung dengan modem saja Tahapan berikut Kita akan masuk lewat browser 192.168.8.1 Oke Kita klik Nah ini menggunakan Mozilla Firefox Nah disini diminta untuk menggunung Kita klik lewat halaman web Setelah halaman web terbuka Sahabat Oke Ini adalah halaman web yang sudah terbuka Kita masuk Ini setelah modem di reset Jika modemnya belum di reset Maka kita tidak akan bisa masuk dengan password admin Nah sekarang kita masuk dengan admin Karena modem sudah di reset Admin dan kita klik masuk Dan sahabat Sekarang Pemberitahuan untuk Privacy Kita klik Berikutnya saja Di tahapan ini Untuk perjanjian pengguna Kita klik setuju Oke Pembaruan malam Kita klik lanjutkan saja Dan disinilah membuat nama wifi Baik 2,4 GHz maupun 5 GHz Kita Beri nama ini karena punya kantor Oke Kita klik berikut Apakah Disesuaikan ini password wifi Disesuaikan dengan password admin Admin atau tidak Jika kita klik aktifkan Artinya disamakan Sama seperti password wifi Jadi password wifi dan password admin sama Kita aktifkan Kita samakan Dan kita klik selesai Oke Kita connect kembali Karena kita sudah membuat Nama wifi baru dan password baru Lewat browser Kita klik connect Oke Sudah terkonek Karena sebelumnya Dengan password yang sama Sudah pernah terhubung Oke Sudah terhubung Dan kita Lanjut ke browsernya Oke Sahabat sudah sukses Untuk Konfigurasi kali ini Sekarang sudah bisa di web Dan support 4G Sahabat bisa lihat 4G plus Tahapan berikut Kita akan buka aplikasi Huawei Control Pro Jadi Tahapan ini Sahabat yang belum Punya aplikasi Sahabat bisa download Fullnya di Moniotv.com Menu download Kita klik Huawei Control Pro Sekarang belum terhubung Kita akan Masukkan Passwordnya Ini password admin ya Usernya admin Passwordnya Yang kita buat tadi Kemudian IPnya sama 192.168.8.1 Kita klik save Oke settingnya sudah ter-save Selanjutnya kita tutup dulu aplikasi Kita buka kembali Dan Sudah work Sekarang Terhubung dengan KB Petani Barat ini Wi-Fi yang terbaru Yang kita setting RSRPnya 104 Walaupun masih Cukup besar Oke Kita coba Lock Sahabat Ini masih ter-lock Semua Kita coba Lock di Band 3 Apakah ya Sahabat bisa lihat Sudah ter-lock Pada Band 3 Oke RSRPnya Minus RSRP87 Semakin bagus Jadi Ter-lock pada Band 3 Dan sekarang Kita Uji performanya Setelah settingnya selesai Lewat aplikasi Kemudian lewat Browser Dan juga langsung Kepada Lockband aplikasi Performanya masih Cukup lumayan Pingnya 86ms Downloadnya 35mbps Dan Kita lihat Uploadnya Saat ini M40 Di atas 40mbps Oke Sudah sukses Untuk semuanya Aktifasi lewat E-mail Kemudian Kita Setting lewat Browser Manual Maupun lewat Aplikasi Kemudian Kita Masuk Kedalam Logband Aplikasi Semoga Bermanfaat Salam Sukses Buat Semua Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi